cara like story WA cara like status WA jadi untuk sekarang itu ada fitur baru yaitu saat teman kita membuat story atau status di WhatsApp-nya itu kita bisa meng-like-nya seperti halnya saat kita membuka Instagram saat kita membuka story Instagram itu kan kita bisa meng-like ya untuk story-nya jadi untuk cara meng-like-nya itu seperti ini kita buka saja di bagian statusnya contoh yang ini disitu ada tulisan love ya bisa kalian lihat ya ada gambar love ya kalau kita buka kita klik saja nah jadi saat orang atau teman kita yang kita like untuk statusnya itu nanti akan ada I love you to terbang seperti halnya saat kita dapat like dari cerita Instagram kita ya jadi nanti ada pemberitahuan ya nanti like-nya itu I love you tapi terbang saat teman kita lihat saat kita menge-like status WhatsApp teman kita jadi disini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya agar aplikasi WhatsApp kita itu muncul fitur terbaik dulu-nya ya untuk yang pertama kita cuma masuk saja di bagian aplikasi ya supaya cara ini berjalan lancar kita harus membuka di bagian pengaturan dulu ya kita setting di bagian pengaturan HP kita masing-masing ya untuk yang pertama kita scroll saja ke bawah kalian cari saja disini untuk yang namanya aplikasi kalau sudah menemukan aplikasi saya sarankan kalian klik saja di bagian aplikasi tersebut seperti ini nanti disini akan banyak sekali ya untuk pilihan pilihannya ya disini ada tulisan alat pemulihan Android kalian bisa scroll saja di daftar aplikasi ini atau memilih di logo WhatsApp ya kita klik saja di bagian WhatsApp kalau sudah kita klik saja WhatsApp setelah seperti ini yang perlu kita lakukan kita cukup klik di bagian paksa berhenti kalau sudah kita refresh dengan cara klik di bagian penyimpanan kita klik hapus memori saja ya kembali setelah seperti ini kita bisa klik di bagian hapus jika aplikasi tidak digunakan saya sarankan ini bisa kalian izinkan ya terus untuk waktu layar ini tidak perlu di setting ya tidak masalah kita kembali lagi di bagian sini ada tulisan gambar dalam gambar bisa kalian izinkan sudah ya install aplikasi kalian tidak kenal ini saya sarankan jangan di izinkan ya sudah seperti ini saja terus untuk langkah yang berikutnya yang perlu kalian lakukan lagi saya sarankan kalian bisa kembali lagi silahkan kalian bisa update aplikasi WhatsApp kalian di Playstore ya dengan cara cari Playstore disini kita cari Playstore ya intinya bisa kalian download dulu ya di Playstore ya ini Playstore saya saya sembunyikan kalian bisa update otomatis ya silahkan di cek ya apakah aplikasi WhatsApp kamu sudah kamu update ya supaya kamu bisa mendapatkan fitur baru dari pihak WhatsApp ya disini kalian klik saja di bagian Playstore ya cari saja ya cari saja Playstore kalau sudah menemukan Playstore klik saja di bagian sini klik saja untuk yang namanya WA sudah silahkan update aplikasi WhatsApp kalian bila belum kalian update ya begini itu saja informasi dari saya dan terima kasih selamat menikmati